Calon legislatif dari Partai Demokrat, Lombok Tengah, Dapil, Batu Kliang, Batu Kliang Utara, Hairudin meminta pemerintah mengevaluasi sistem pembinaan yang dilakukan selama ini karena tidak berjalan efektif. Selain itu, Hairudin menilai pemerintah tidak berkelanjutan melakukan pemberdayaan sehingga program yang ada tidak berjalan dengan baik. Seperti apa yang saya katakan tadi, memang awalnya kita lihat kaum perempuan, pedesaan. Tapi di situ seperti apa saya katakan tadi, ada kaum laki-laki juga yang ingin walaupun kerjaannya itu mohon maaf saja ya, kan banyak kita di desa itu sedikit-dikit Malaysia. Tapi belum tentu Malaysia itu sebagai masa depan. Iya, jaminan semua itu. Kenapa tidak seperti saudara kita sekarang dengan bertuna IT? Saya mencoba akan menyentuh ke depannya supaya seperti apa yang disampaikan tadi, vaksin belajar sendiri. Ya untuk pengecekan penyakit yang lain, pengalaman sendiri. Bahkan, ya sifatnya ya otodidak seperti apa yang disampaikan tadi itu. Terus untuk bagaimana buat telur, buat dia telur-telur sendiri. Mungkin nanti di situ makanya sebagai sedikit pencerahan, ya mungkin boleh dikatakan seperti kelompok usaha bersama yang ada sentuhannya yang nilai sedikit berbentuk finansial untuk penambahan tadi itu. Biaya peneluran atau telur, apa yang disampaikan. Sehingga nantinya paling tidak perkembangan dari apa yang dihasilkan itu lebih maksimal. Dan bisa bukan saja menompang hidup ya, mungkin bisa saja untuk biaya saudara-saudara anak kita untuk sekolah. Itu harapan, saya rasa harapan itu semua kita ingin lihat anak-anak kita untuk sekolah, biaya sekolah, atau paling tidak belanja sehariannya. Keran-keran di bidang peternakan ini memang sangat membuka keran untuk tenaga kerja. Sangat, sangat. Bukan tenaga kerja saja. Yang sangat terbuka di situ, ekonomi kerakyatannya yang sangat terbuka. Dengan memelihara sedikit saja, dia akan sudah punya nilai angka. Cuma sekarang kreatifitas kita ini, masyarakat kita ini, jujur saja memang kita lihat. Tidak jarang loh, seperti saudara-saudara kita ini yang kita temukan, ingin berkreasi dari yang kecil. Dari yang kecil. Tapi mudah-mudahan ke depan, seperti apa yang kita harapkan sama adik-adik ini, mulai ke depannya ini kita dari yang kecil sehingga bisa menjadi yang besar. Dan mudah-mudahan memang cita-cita kita seperti adik-adik ini. Kita cita-cita bertiga nih, dari yang kecil. Terlepas saya di situ mungkin kemarin sebagai anggota DPR ya. Kita ini cita-cita kecil ini. Kita harus punya satu ayam. Yang kita harus minimal masing-masing desa itu seribu orang yang punya ayam atau apa namanya, yang punya itik, mungkin bisa bagi dua. Mungkin 500 ayam, 500 itik. Dan alat penetas seperti ini, ini perlu penambahan. Perlu penambahan sehingga mungkin nanti dengan cara apapun, serba-apa yang sudah yang sampaikan, bahwa ini kita angkat pelan-pelan. Untuk itu, Wahai Rudin mengharapkan masyarakat Batu Keliang, Batu Keliang Utara untuk memberikan dukungan kepada dirinya, agar pembinaan yang sudah dilakukannya saat ini terus berjalan. Karena kemarin kita berada di Komisi 3, itu bidang infrastruktur yang alhamdulillah infrastruktur ini kan sudah banyak sekarang yang kita bangun. Bahkan boleh dikatakan jalan kabupaten itu hampir beberapa persen yang sudah bisa kita jalankan. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan, identik juga dengan jalan, identik juga dengan sarana yang seperti yang kita lihat hari ini bahwa jalan kabupaten Hotmic. Berbicara tentang PR, setiap yang namanya kenapa ingin nyalon, kenapa ingin, memang kalau boleh saya katakan sama teman-teman, jadi seorang di PR itu tidak mudah. Jadi, belum tentu dia mengatakan dirinya pintar dan bisa, dia akan bisa menjalankan program sesuai dengan apa yang diinginkan. Atau mungkin pernah janji di lapangan atau di masyarakat. Jadi, sekarang tidak perlu janji sebenarnya. Kenyataan mampu, tidak bisa, tidak paham, tidak tahu, tidak apa program yang akan dia luncurkan, dia berikan kepada rakyat, atau komisi apa saja tempat dia akan duduk, sehingga nanti kira-kira apa yang dia inginkan, apa yang dia programkan itu menyatu dengan sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau jalan sekarang, ya ada sekitar 80 persen lah sudah di beberapa kecamatan. Ini masyarakat sudah mendapatkan hasil, merasakan. Kira-kira ada sudut pandang lain nggak, kira-kira yang perlu dikembangkan setelah infrastruktur ini bagus begitu? Ada sektor UMKM mungkin? Oh iya. Berdengan jalan yang bagus, di utara kan pariwisatanya Gunung Rinjani, itu bisa kita angkat, atau UMKM tentang usaha kerja menengah untuk masyarakat. Seperti apa yang kita lihat bahwa unggas tadi itu. Kalau kita bayangkan masyarakat kita memiliki satu rumah, satu kepala keluarga dan ibunya, itu bisa memiliki 10 ekor ayam saja. Dengan modal hanya 300, dengan harga jual itu nanti bisa 1 juta. Berarti masyarakat per satu bulan setengah itu sudah bisa punya gaji 700 ribu. Yang selama ini kan tidak dapat apa-apa. Hanya dengan memelihara di pinggir tembok, pinggir halaman sudah bisa punya duit. Buah kebohongan atau mau apa, terserah. Yang jelas, saya atas nama Parti Demokrat ya, ke rakyat saya sudah mencoba seperti tadi. Walaupun itu kecil, lima ya, tapi itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dengan kebiasaan itu akan kita kembangkan menjadi bagaimana rakyat itu terbiasa untuk usaha kecil itu. Bu Diman, TV9, Ombok Tengah dan kemudian kembangkan menjadi bagaimana. Terima kasih.